Guys, ada yang lagi ngopi tuh Lagi mengopi dia guys Ini baju apa ya? Bagus banget ya? Ini kalo belum punya ini, belum hits Wah, pagi-pagi Aduh, ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita ada Duo CRF 150L Bisa diliat modifikasinya Ini bisa jadi acuan buat temen-temen Yang pengen main gradasi warna Tanpa merubah Biaya yang terlalu besar Bisa diliat Yang menonjol dari motor ini Sub-frame Ini biasanya alloy ya Immunium Ini handguardnya Pake Acerbis Wuh, ini udah pake yang Merk apa nih? Ride it Mana? Pecinta CRF Wuh, ini lampunya keren nih Lampunya keren nih guys Ini saya gak tau harganya berapa ini Tapi keren asli Lihat Lihat Dia bener-bener terlihat seperti motor Enduro Bentuknya Kalau yang Modif CRF 450 Kan ininya lebar nih Ininya lebar Dia terlihat seperti Motor Supermoto Tapi motor jadi lebih gede tampilannya Nah ini jadi lebih ringkas Kayak depan motor SE gitu Kayak Husky atau KTM Ini ada Tali evakuasi Orang bilang Tali apa ini namanya Nah terus modifikasi lainnya Sticker Sticker Pelek Sama ini bawah Engine guard bagian bawah Ini juga kayaknya yang untuk melindungi body motor nih Tromolnya sudah dicat warna merah Nalpotnya pake GP7 Stop Ini Motor suhu saya ini Lulusan Ubas Extreme Ini Instagramnya nih Tuh Instagramnya Ini modifikasi sederhana banget Tapi gue kasih tau ini motor Keliatannya bagus Asli rapih Ini ada Cover radiator juga Terus Itu ada Disguard juga Warna merah Ini merknya apa ya Bukan Gordon ini Tapi bagus sih Oke Nah ini Yang wajib digunakan Untuk overroader Nah ini Ini ada merk S-Brick Ada merk Scarlett Ini untuk rantainya Bisa liat Ini pake gear Berapa nih Beb ini gear berapa Bro Gear berapa ini 55 55 Bede ini Ini gearnya nomor 55 Soalnya gak kelihatan Saiznya Tuh bawahnya Stiker merah Buahnya lampu rem Kayaknya nih Oke Nih Nih kalau ciri-ciri GP7 yang original Tuh ada ini Nih Sampai ke depan Dengerin suaranya Ini motor Ini motor udah Disiksa kemana aja Ke Sukabumi Ke Bandung Ke Ambalang Ini hari ini Kita gagal ke Asia Oke Nah kita ada kembarannya Satu lagi Serep 150L Punya Mas Bin Nih Desain by Melikastik Kalau gak salah Bro Kalau gak salah Ini yang sering iklanin Hood premium ya Oh iya Ini juga Hood ya Hood Ini Dia jualannya Hood graphic guys Tapi motornya Kayak Malika Jadi yang premium itu Malika apa Hood Endorse Ini Gue minta maaf sebelumnya Kalau gak sopan Tapi ini motor Kayaknya mayoritas Endorse ini Mayoritas ya Ini waktu dulu Di Surabaya Eh di Semarang ya Ini ya Disettingin gratis Sok Ini gue di Endorse sama Bogor MX Wih mantap Di Endorse sama Trail Hood Baru Ini di Endorse sama Trail Indonesia Adventure Ini di Endorse sama Trail Hit Hidup gue Endorse John Gila Nih yang gue tanya ini Kenapa ini Malika sebenernya gimana Kualitasnya Malika Yang jujur Kenapa kemarin Kita banyak menjual Hood Ternyata ini Sekarang lagi pake Malika Ini gimana Kualitasnya gimana Malika sticker Kualitasnya lumayan Karena dari segi Apa namanya Dari color gradingnya Ini bagus Karena dia sudah Memakai printer Terbaik dari Epson Oh ini printernya pake Epson Epson Temen-temen bisa lihat Ini pake Epson Ini mesinnya pake Epson Nah ini namanya nih Yang dulu viral Mas Dim Gue yang jatuhin KTM Mas Dina Ini yang dulu viral Pokoknya premium 3M Kalau Malika Emang keren sih Keren Nih Lihat nih Ini kan kalau dekal-dekal biasa Mancur ini Ini kayaknya udah sering jatuh Tapi masih kuat aja nih Malika Mantap Malika Keren lah Ya boleh lah Punya saya juga Nanti dikirimin Boleh Tinggal Juno kan motornya banyak loh Nih Tinggal di twin Sehari 2 Sehari 2 Nih guys Ini adalah Kompetitor kita dulu Sekarang udah jadi Apa Kolaborasi kita Indonesia MX Store Ada Youtubenya nih guys Indonesia MX Project Kalau nama Youtubenya Kalau tokonya Indonesia MX Tour Ini yang punyanya ini guys Beliau hari ini mainnya Ke jalur yang lumayan fun Semi-semi hard Nah iyalah Scarlett lah Orang endorsean Ini Scarlett Racing Memang bagus kualitasnya Dia keras kualitas Ini pakai CR20 Di atasnya TK Racing Oh Ini bahannya Di atas TK Racing Jenisnya itu Berarti CR20 ya CR20 pakai bahannya Nah otomatis Dia kualitasnya Lebih awet Dan ini satu lagi Ini penting nih guys Ini dia suka loncat nih Kalau CRF CRF tuh rantainya Suka loncat Blade disini Iya ya Nah ini Pelindung-pelindung Seperti ini Itu penting Oke Ini kayaknya Sebentar lagi Mau dibore Apa ini motor Tunggu aja Momen yang pas Gue sekalian pengumuman aja Untuk orang-orang yang punya Bengkel trail Khususnya Modifikasi engine Tolong ini diperhatikan nih Ini mau diborap nih Bentar lagi nih Segera hubungi nih Sebelum nanti keburu viral nih Kalau udah viral Memahal ini Nanti borapnya juga Ini pakainya Ares Nah ini kalau ini apa nih Suhu Itu karena CRF itu Jantungnya di aki Jadi gue memasang Voltmeter Jadi fungsinya Untuk mengetahui Tegangan aki Gitu Ini untuk temen-temen Motor injeksi Motor injeksi CRF 12,5 ya ini Tegangannya ya Nah ini Harus pasang gituan Ternyata ini juga ada nih Ada Tuh Jadi ini Buat mengukur tegangan aki Maaf ya gue baru tau Ini juga sama 12,7 yang ini Kalau udah di bawah 10 Ya Gimana tuh Gimana tuh Gimana tuh Kalau Kalau udah Kalau udah di bawah 10 Gimana bos Kalau di bawah 10 Itu bakal nyiksel banget Kalau di jalur Lebih baik Dia ganti aki Dia gampang mati gitu Bukan gampang mati Karena jantungnya itu Sangat ben kan dari aki semua Kalau injeksi Jadi memang Kita tergantung dari aki gitu Makanya harus dipasang gini Kalau akinya udah lemah berarti Terus diganti Wala Kalau mati beneran Dia mati dong Kalau akinya udah mati nih Ngobok dong Udah Busah nyalanya Injeksi Gak kayak karbon gitu Jadi Itu gue baru tau tuh Berarti dia jenisnya Kayak motor-motor injeksi Yang lain di darat Pikir gue Kalau enduro gak kayak gitu Jadi wajib nih Pasang ini nih Voltmeter nih Buat temen-temen Pasang voltmeter Di Sereb tuh direkomendasikan Karena dia jantung pacunya Adanya di Aki Oke Nah iya Itu udah Itu udah tayang Ini tayang hari ini nih Ini tayangnya hari ini guys Ini motor siksaan kita Kenyam dulu ya Nah Ini motor hari ini tayang Di Youtube kita Nah kita menyisakan Yang dua ini Minggu depan Trailhead mau beli Sereb satu Buat apa Buat main enduro Nah nanti Tolong di komen-komen Modifikasinya Apa aja sih Sereb tuh yang bagus Biar trailhead juga Bisa punya Sereb Nah Ini lampu ini Gue pasti beli nih Ini udah jelas Bagus nih Buat enduro Karena kemarin Modifikasi terakhir saya tuh Niatnya Ini pake Sereb 450 Yang lebar Ini juga pake yang lebar Ternyata Aktualnya Kalo untuk di enduro Enak kan pake yang ini Lebih Ramping Maksud saya Bukan Lebih ramping Dia kan standarnya Kayak gini Lampunya nih Namplet depannya Ini kalo pake pedok Ini lebih mantep lagi Nongkrong Kok ini temanya Putih Hitam Merah Merah Temen-temen Mau pada tau gak Kita sekarang lagi dimana Puncak Gunung Dago Tuh pemandangan Nih liat Disini ada Objek wisata ya Buat temen-temen Yang mau main ke Dago Dago Jangan lupa Mampir ke atas Disini ada Vila-vilanya Ada saung-saungnya Kayak gini Dan ini Kewisatanya enak banget Untuk kita Jalan-jalan